Suka kesonton Mas Joko Ribowo ya? Iya, sonton Mbak Jain Joko Ribowo, sudah tidak asing mas saya kira Masyarakat Indonesia, apalagi para pecinta si Pak Bola itu sudah tidak asing lagi sama Mas Joko Ribowo Gimana Mas, masa santai ini? Santai habis liga ya Mas ya? Iya, baru satu minggu inilah kita libur Satu minggu pas lah kita libur Apa kegiatannya liburan selama seminggu ini? Kegiatannya paling ya, saya kan juga punya akademi juga di Gabus ya, di Kurokalangan Kita di Kurokalangan punya Gabus yang usia 6 tahun sampai SSB itu ya Mas, siapa namanya itu Mas? Joko Ribowo Football Academy Joko Ribowo Football Academy lor Nah ini namanya pemain sepak bola profesional itu ya harus punya akademi seperti Mas Joko Ribowo Ceritanya gimana Mas, kok suka bola itu sejarahnya gimana? Ini kita awali di itu dulu ya Saya kan kelahiran di Demak ya, Ijen, bersama bulan Jebara Jadi disana kan iklimnya emang iklim sepak bola Kalau Demak itu apa namanya Mas? PSD ya? PSD Demak Persatuan Sepak Bola Demak Awal karir Mas Joko Ribowo disitu ya Dulu ya, suka lihat kakak saya juga main bola Jadi ikut-ikutan SD, kelas 5 Kelas 5 saya masuk ke sekolah sepak bola di walahan itu Keluarga sepak bola lor, yang jelas ya tidak sendirian Ada bakat, ada kemauan jadinya sampai sekarang Tapi emang dulu penjaga gawang Mas, keeper? Dulu enggak sih Bukan keeper sih Karena posturnya Mas Joko ini kan ideal gitu ya Bukan keeper dulu, tengah back, striker Pernah coba jadi back, striker juga pernah Jadi tahun 98 saya ikut masuk sekolah sepak bola Masih kelas 5 SD, 98 Terus 2002 ada seleksi PSD Demak Junior Waktu itu Usia 17 tahun Saya masih SMP kelas 2 Seleksi masuk 2002 sampai 2000 SMP sudah masuk ke usia 17 Suratin ya luar dia saya Itu baru usia 14 tahun Karena bakat Terus 2006 saya pindah ke persijab Jebara Junior Pernah ke persijab juga Tapi juniornya ya Itu kalau masih nanti prosesnya panjang Pantesan di Facebooknya Mengucapkan ucapan selamat ke Panas Pati Ya betul Karena dulu juga pernah dihitung Panas Pati Terus 2007 Balik lagi ke Demak Di Divisi 3 waktu itu PSD ya Awal ke Sipap Pati waktu itu Sebelum promosi ke Divisi 2 kan Di Persipap Pati Itu saya masih SMA Terus Lulus SMA Belum lulus lah Masih setelah selesai ujian itu Saya pindah ke Seleksi ke Apa Persita Tangerang Tuh Sudah keluar ke Jawa Tengah Itu Divisi berapa waktu itu ya Persita Tangerang U23 U23 Divisi utama Liga tertinggi kan dulu divisi utama Divisi utama betul Terus 2008 saya ikut Seleksi di Persipap Pati Akhirnya masuk Masuk Divisi berapa Persipap Pati Tiga juga ya Oh dua Sudah dua ya Dulu utama Satu dua ya Sama dengan tiga Kalau sekarang gitu ya Sekarang tiga Sekarang kan Liga Tiga Liga Dua Liga Satu Iya betul Terus 2008 Setelah Persipap Enggak lolos Saya enggak lolos Kalah di Jawa Timur Ke PSMS Medan U21 Keluar Jawa lor Iya luar Jawa Terus kembali lagi Itu semua karirnya Sebagai penjaga gawang ya mas Itu penjaga gawang semua Sudah patent lor Kalau tadi cari bentuk dulu Jadi stiker Jadi back Karena posisi beliau ini Setelahnya dengan postur yang ideal Berapa sih mas? Tingginya mas 176-an mungkin 176 Itu kalau jadi keeper back juga Tapi lumayan bagus Sudah Dari Medan terus kemana mas? 29 ke Purbalinga Persibangga Oh Persibangga lor Divisi 2 ya Divisi 2 waktu itu Pas muncar-muncernya Kalau enggak salah mas ya Itu naik-naik Itu pas Mas Joko di sana ya Jadi keeper ya Di Persibangga Persibangga Betul Terus Terus enggak lolos Persibangga Saya ke Persimah Malang Persimah Malang Persimah Malang U21 Iya iya Dulu Persimah Malang itu Banyak Pemain tim Nas ya mas Kalau enggak salah ya Ada Bima Sakti Terus dulu Robby Gaspar Kim Jeffrey Sebelum Kim itu Sebelum Kim ya Itu keepernya jenisnya juga mas Saya Sukastro Effendi Ikomang Putra Yang sekarang jadi pelatih Komang pernah di sana ya Sekarang jadi pelatihnya Luar biasa Itu 2009 Terus Kayaknya mengidolakan Komang ini mas Dulu emang Terus Sampai 2012 Saya di Malang Di Persimah Malang Persimah Terus kembali lagi ke Jawa Tengah Itu usia ya masih Masih 21 Usia 21-22 itu ya mas 21-22 Terus saya kembali lagi ke Persijab Jepara Persijab Sudah Hanu ya Senior ya waktu itu ya ISL Oh ISL Sudah Liga Utama ya lor Waktu itu ya Belum ada Liga 1 Berapa tahun mas di sana itu mas Di Persijab Satu tahun aja Habis itu Meranto lagi ke Kalimantan Satu tahun Ya Pernah lawan PSS ya Kayaknya ya Itu Tarung kalau gak salah itu Enggak itu 2006 itu Oh 2006 Itu mas Jokho sudah di sana belum Saya junior Oh masih di juniornya Masih di sporter lah Terus 2014 Sampai 2015 Pindah ke sini Kalimantan Barito Putra Barito Putra Barito Putra Wah ini 2014-2015 Klub kaya ini Barito Putra itu Sampai tahun 2018 2015 Terus Barito Putra 2016 2016 saya nyiap yang ke Pulau Garam Madura United Awal-awalnya Madura United Itu pertama kaya Madura United ya Karena dia itu kan klub baru ya Bukan perserikatan ya kayanya Dia beli kan dia Beli Merger sama PPR Dulu itu banyak merger-merger Kayak gitu lor PPR Bandung Raya Kayaknya ya Mas Tapi sudah profesional Waktu itu sudah bagus Emangnya ya Lalu setelah dari Terus 2017 Pindah ke Mitra Kukar Pernah Mitra Kukar juga Satu musim Ini juga kaya juga Mitra Kukar Bos-bos semua Di sana Kok cuma setahun Mas Saya kan sering pindah-pindah Kalau di Indonesia kan Jeleknya itu Jeleknya satu Musim Satu musim Pindah Satu musim Nah Ini yang terakhir Kayaknya di PSIS ya Arema dulu Arema dulu Arema dulu 2017 kemudian Ke Arema 2018 ke Arema Arema itu klub favorit juga Waktu itu di ESL Termasuk Salah satu Klub top Papanatas ya Satu tahun juga di Arema Setengah musim aja Setengah musim Kok bisa setengah musim Gimana ceritanya Dibajak PSIS Tahu ini jangan dikat ya Soal bacak-membacak Joss PSIS Enggak Soalnya apa namanya Tapi baiklah sesuai aturan Soalnya kan Tetap sesuai aturan Soalnya kan Arema kan Datangkan keeper asing Jadi Stok keeper yang mengimpahkan Keeper PSIS waktu itu Daripada jadi Kurang Jadi Bukan jadangan sih Kalau saya ingat berani lah Maksudnya PSIS juga butuh keeper juga kan Butuh keeper yang bagus Butuh keeper senior juga kan Waktu itu banyak keeper mudanya Jadi Bosnya minta saya kesana yaudah Akhirnya Gampung sampai sekarang Lalu 2018 Di PSIS Sampai sekarang Wah luar biasa PSIS Semarang hari ini Mas Joko juga termasuk yang Berhasil Mempertahankan Posisi 10 besar Dari cita-citanya berapa kemarin mas? 5 Agak sedikit kesalahan kemarin Di putaran kedua ya Mungkin Mungkin di putaran kedua Sedikit saja sekilas soal PSIS Gimana mas? Selama karir berapa tahun mas Di PSIS? 2018 sampai sekarang 2016 sampai sekarang Berhenti cuma setahun ya mas Karena covid ya Karena PSIS Tim Ya dulu tau lah PSIS tim perselikatan juga Tim bagus juga kan Tim luar biasa Ya benar juga Juga ada di Liga Indonesia Tahun Tugio 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 Terus Sudah lahir belum masuk Sudah Saya baru masuk SSB PSIS itu tim kita Dibesar Dari pemain ya Pemain kan kita enggak Yang Di Indonesia bukan yang Kelas Atas lah Dari 2018 Bukan maksudnya Yang grade-nya bukan grade A1 lah Kayak Bali United Masih Bandung Pesidil kan grade-nya grade A1 Tapi kita itu Menang di apa? Kekumpakan dan kekeluargaan di tim itu Kekumpakan tim Kekluargaan tim Sama terkenal itu ya mas PSIS Terkenal bisa membuat Talenta-talenta muda Pembibitannya sukses itu ya Pembibitannya luar biasa itu Tulur Karena juga faktor pengarus Mas Jokowi Bawa juga Saya kira Bukan Bukan saya Ya kan berikan masukan-masukan Kepada manajemen kan Agar juga membina Atleti-atleti Pemain-pemain muda Karena PSIS termasuk Kemarin 5 besar Yang mengorbitkan Pemain-pemain muda Pada Liga utama kemarin Betul ya mas Jokowi? Liga 1 kemarin ya Salah-satunya ini kan Arhan ini juga kan Arahan Liga Jepang Sekarang dikontrak ke Mana mas? Tokyo Verde Akhirnya PSIS dapat siapa mas? Siapa ini? Baru kawal Baru kawal Bagus Tapi Saya pernah melihat Mas Jokowi ini Cleanseed di PSIS Sampai berapa pertandingan itu mas? Atau pernah Tidak pernah Kalah Ketika mas Jokowi Jadi Keeper-nya itu Kayaknya pernah itu di PSIS Pernah Lawan Tidakabu Cleanseed 1-0 Lawan Arima Beberapa pertandingan Kayaknya mas Lawan Arima 0-0 Yang pertandingan pertama Itu yang di Cengkareng Terus lawan Bali United 0-0 Lawan Balito 1-0 Menang Itu Cleanseed yang 4 kali Karena saya main cuma 11 atau 12 kali Jadi ini luar biasa lor Penjaga gawang Penjaga gawang itu Kalau bisa cleanseed Itu sebuah Kebahagiaan tersendiri mas Jokowi Apalagi menang Memerawankan Penjaga gawangnya itu Saya kira luar biasa Mas Jokowi ini aslinya Demak Tapi istrinya padahal ya mas Jokowi Gabus Gabus Dan Pati sekarang punya klub Bukan sekarang nih Daru dulu punya klub Yang namanya Persipa Dan alhamdulillah mas Jokowi Persipa ini Adalah Klub Perserikatan Yang sekarang Lolos ke Liga 2 Ini gosip saja ya mas Jokowi Gak tau katanya mas Jokowi mau kesini Kalau saya kan Tiap balik kesini dulu Kalau mas Jokowi kesini Saya kira Pati Fosi Wah luar biasa itu senang Tapi gak tau lah Ini masih terikat kontrak Beliau ini Saya kan masih terikat kontrak dengan PCS Tapi suatu saat ya mas Barengkali ya Ya suatu saat Lo jadi pelatih Jadi pelatih Manager Jadi pengusaha Atau jadi apapun Di Persipa Padi Lanjut mas Ini kan usianya mas Jokowi sudah berapa ini Tiga-tiga Tiga-tiga Usia tiga-tiga ini sudah Apa ya mas Omong-omong udah tua itu gak enak ya mas Gak udah Sudah masa Masnya sudah mulai Karir puncak atau seperti apa ya Tapi yang jelas ini Mas Jokowi sudah mempersiapkan Untuk Mengelola klub secara profesional Khususnya untuk SSB nya ya Tadi Jokowi Bowo Football Academy Yang ada di Gabus Kuryo Kalangan Tepatnya di Risa Korea Kalangan Kecamatan Gabus Pertanyaannya mas Jokowi Ini kan sudah lama ini ya mas ya Empat tahun Empat tahun Sejauh ini Apa yang sudah di Apa ya Berikan ilmu-ilmunya mas Jokowi Di football Akademi ini Dan sampai sejauh mana Saat ini Akademi itu bisa berkembang Di parti khususnya mas Jokowi Ya ini yang Sangat bagus sekali sih Maksudnya kita kan Usia dini Kalau saya pribadi Usia dini itu Jangan dibebani Untuk juara Itu kadang-kadang orang tuanya Itu yang Kamu harus juara Harus bisa Ini orang tuanya harus tahu dulu Jangan maksa anak-anaknya Supaya juara Gitu ya mas Jokowi ya Bagus lanjutkan mas Karena Kita harus ubah mindset Kadang mindset pelatih juga Usia dini Yang belum Ya maaf Yang kalau belum sekolah Terus pengalamannya kurang Itu kadang Harus juara Karena apa Kalau juara kan Namanya diluluhkan Terus Nanti banyak yang sekolah di situ Terus apa mas Yang harus didahulukan pertama Untuk anak-anak itu Basic main bolanya Basic main bola Kan kita ada sepak bola itu ada Dan yang penting Anak sudah senang dulu ya mas Ya kalau yang usia 6 tahun sampai 9 tahun Kan senang Senang dulu Tapi nanti kan anak dapat kembali lagi Kita harus Senang saja dia cukup Barus Teknik Teknik Skill ya Mental Teknik Taktik Mental Fisik Fisik Empat elemen sepak bola Tidak bisa dilepaskan dari Profesionalisme sepak bola Jadi kita harus Tati dulu teknik Taktiknya itu Kayak gimana Baru anak-anak Baru bisa berkembang Tapi kan anak-anak itu Dari usia segitu Sesungguhnya sudah ketahuan Bahwa anak ini punya skill Punya keahlian Punya bakat Punya bakat Nah Mas Joko Kelemahan Pemain-pemain timnas ini kan Fisiknya kecil-kecil Kalau mau ke Postur Posturnya itu kan kecil-kecil Oke kalau untuk Liga Indonesia Mungkin aman Ada enggak Upaya atau strategi Mas Joko Misalnya dari awal Kita akan mengambil Anak-anak didiknya itu Dari akademi itu Pertama soal fisik Postur diperhatikan Ada enggak Keinginan seperti itu Dulu ada mas Dulu jadi PPLP jateng Dulu punya standar Oh iya PPLP jateng itu ya Minimal dia harus 170 cm Kalau untuk masuk ke PPLP Terutama pemain belakang ya mas Iya Back-back itu sama Dulu semua mas Semua di Gebiawaya gitu ya Minimal 170 cm 170 cm 170 cm Kalau mas Joko ada enggak Kriteria fisik itu Atau postur tubuh itu Enggak sih Yang penting itu tadi ya Empat itu tadi ya Pilarnya atau elemennya itu tadi ya Ini sudah empat tahun mas Kira-kira sudah sampai Sejauh mana itu Kalau saya lebih ke Prestasi pribadi anak-anak ya Karena kan itu saya dimi Kalau sepak bola kan main tim Ya kolektif Kolektif tim Jadi Kalau saya pribadi Kalau Turnamen-turnamen di Parti di Jepada Di mana Kita penahlah Angkat piala Tapi kan bukan tujuan utama saya Tapi tujuan utama itu bagaimana Anak-anak ini Tiap seleksi itu bisa masuk Jadi kemarin kita ada Jadi tidak hanya ingin bikin klub Tapi memang Untuk mendistribusikan Anak-anak mas Joko ini Ke klub-klub profesional Atau klub-klub yang ada di Minimal di Jawa Tengah Itu ya mas Joko ya Kemarin kan kita Banyak sudah ya mas Ada dua orang yang seleksi Di klub terang bangsa Oh di terang bangsa Semarang itu ya Yang sekolah sepak bola itu ya Yang sekolahnya ASEAN Anahan betul Itu kita ada dua anak yang seleksi Dan 18 masuk semua Masuk Itu usia berapa mas U17 Yang SMP kelas 2 SMA kelas Oh U16 ya berarti ya mas SMA kelas 1 Karena tim pro itu Banyak yang jebulan Dari terang bangsa juga ya mas Joko Salah satu Jogahari yang tim nas itu ya Jadi ASEAN itu lah Termasuk memberikan Kontribusi ya lor Ke tim nas ya Anak buah Akademi nya mas Joko itu Rencananya ini mas Joko Mau mengadakan turnamen Atau apa ini mas Setelah lebaran ini Kita bikin event Lebih ke fun game sih sebenarnya Fun game Bukan main game kan Bukan Jadi permainan yang Untuk anak-anak usia pelajar juga ya Atau dewasa juga mas Tidak Dia kelahiran 2011 ya Jadi umur 2011 berarti 10 ya SD ya mas Iya kelas 10 SD Fun game Untuk SD Sepadi atau semana mas Itu enggak sih Sejawa Tengah Bukan sejawa Tengah sih Kemarin ada 16 tim kan 16 tim Kemarin ada Porto Daddy Oh lintas kabupaten ya Yang mau Itu klub Klub anak atau SSB ya Klub SSB anak ya Tempatnya dimana mas Nanti rencananya mas Nanti di Kurio Kalangan Di sana Kurio Kalangan Gabus sana ya Kenapa enggak pakai Ini mas Nanti nyewa lagi Nyewa urusannya Pantinyus Nanti kalau nyewa Ini tuh miliknya Pemkap Enggak masalah Nanti finalnya Mungkin disini kan Enggak apa-apa Mas Joko ya Kalau ada apa-apa Nanti lah Nanti lah Kita next time bisa di Next time ya Tapi kalau di Kalangan Representatif enggak Lapangannya itu Lapangannya kalau Kampung bagus lah Kampung bagus Tapi sekarang Kampung bagus-bagus Apa targetnya Bikin event itu Fun scheme itu Targetnya apa mas Untuk mas Joko Yang hari ini masih Sibuk Persiapan Liga berikutnya Mau melihat Perkembangan anak Bukan yang kita juara ya Nanti Lihat perkembangan anak Anak ini Ada bakat enggak Kalau ada bakat Kelihatannya kan tinggal nanti Kita kasih motivasi Bakat aja Di siapa puluh kan Enggak cukup Tapi harus Dibangi dengan kerja keras Dan nanti Kira-kira nanti Targetnya apa Setelah Diadakan Fan game itu Kemudian nanti Saya kira Bisa melihat Mas Joko disitu Oh ini punya potensi Bakat di Keeper Back Streaker Defender Sayap Mat flyer Dan sebagainya Itu nanti Dari berbagai macam SSB Cuman kan Saya kan Di ASCAP Juga Dapat Saya kan ASCAP Juga Saya kan di bidang Kepelatihan Kalau ada Nanti di Pati Juga ada PPLOD Ya harus Kan ini Mau dibentuk PPLOD Pati Karena kalau sudah Liga 2 Dia harus punya Bang-bang pemain Usia pro Usia Sesuai usia 16 Jadi nanti Kalau yang bagus Bisa saya Saudurkan ke Pelatih-pelatih PPLOD Ini ada Bagus Pertanyaan terakhir Buat Mas Joko Kapan Mas Eventnya itu Mas Insya Allah 8 Mei 2022 Setahul Lebaran 8 Mei 2022 Lur Bapak-bapak Ibu-ibu Orang tua semua Yang punya anak Di SSB Ayo mulai persiapan Terutama yang usianya SD ya 10-11 tahun tadi Tetap diseleksi ya Mas Joko ya Tidak maksudnya Masuknya itu Sudah Sudah diseleksi Atau siapapun Boleh masuk Di situ Kalau di tempat saya Siapapun yang mau belajar Sama-sama Yang fun game nanti Oh yang fun game Yang fun game Atau semua klub Semua SSB bisa masuk Bisa ikut gitu Cuma kita udah 15 tim Oh sudah close Tinggal satu aja Punang satu aja Yang ini Tersebutnya 16 Karena kan Waktu lah 8 8 dibagi-bagi gitu ya Sehingga nanti ada finalnya juga Ada finalnya juga Nah nanti akan ketemu Main-main profesional Mulai tanggal 6 8 8 Mei 2022 Terakhir pesennya Mas Joko Buat Anak-anak muda Buat pelajar Buat SSB Agar bisa Mencintai sepak bola Sebagai olahraga Yang paling digandungi Sejagat ini Apa Mas Joko? Ini buat Pesen buat adik-adik aja ya Kita Latihan Jangan sampai overuse Jadi Over training lah Kalau kita bilang Tidak boleh over Training Maksudnya apa itu Biar tahu sudah netizen Kita kan punya Kategori umur Kalau usia SD SD itu Jangan sampai Lebih dari 3 kali Latihan Setiap Minggu ya Minggunya ya Enggak bagus juga Bagus Tulang-tulang Enggak bagus Ya Buat perkembangan tulang Nanti enggak bagus Terus Enggak boleh over training Terus Istirahat Gizi Gizi Kelemahnya Indonesia ini Gizinya enggak bagus Gizi protein Mudahnya bagus Karena orang tua Ngasih gizi bagus Udah tua-tua Langsung pada Latoi gitu ya Mas Modelnya Terus Buat tadinya juga Kurangi fun game Fun game yang enggak perlulah Maksudnya Seminggu sekali fun game Seminggu sekali fun game Kan kadang Yang penting bikin anak-anak nyaman Gitu ya Tapi dia punya Jadwal pelatihan Kalau saya berbanyak Terakhir lagi lor Buat Persipa Gimana sarannya ini Buat Persipa Semoga di musim 2022 ini Persipa Tambah bagus lagi Minimal targetnya Kalau bertahan Lebih All out lagi Karena kita Kalau mau ke Liga 1 Juga fasilitas Kita sih mendoakan Supaya Persipa Bisa masuk di Liga 1 2023 2023 Kalau itu Belum bisa Saya enggak mau Belum itu Nanti 2024 Mungkin 2024 Mudah-mudahan Kita doanya terbaik Buat Persipa Yang penting ini Sudah lolos Liga 2 Sudah luar biasa Bertahan dulu Bertahan dulu Terus kita maksimalkan Oke sedulur Terima kasih Saya kira Luar biasa Omongan Ngalor Ketulis saya Dengan Mas Jokowi Bawa Keeper Keeper legendaris Indonesia Yang sudah Malang melintang Di negeri ini Dan sudah punya Akademi Anak-anak Kita doakan Mas Joko Tetap Akses di Liga 1 Indonesia Harapan saya sih Masih tetap Di PSS Amin Insya Allah Amin Dan mudah-mudahan Besok Karena masih di PSS PSS juara Kemudian Persipa juga Punya prestasi Yang lebih baik Amin Oke terima kasih Salam cinta olahraga Cinta sepak bola Dan Pati News Yes Terima kasih